Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama main ku semuanya di abal-abal channel nah kali ini kita akan bahas tentang Demit Anu gimana keseruannya? yuk kita simak kelanjutannya Intro ya sama main ku sebelum kita bahas lebih lanjut semoga main semuanya dalam keadaan baik sehat dan tidak kekurangan suatu apapun ya main ya nah jadi sebelum kita bongkar main kita pretelin kita lihat isi dalamnya kita simak dulu penampakan luarnya ya seperti ini main kalau untuk modelnya cakep main cakep dia sudah pakai bahan seri 7 ya Dural seri 7 T7075 untuk grafirnya ini Demit Anu relnya sudah pakai tipe yang pikat ini ya atau rel 22 nah ini part-part penunjangnya itu dia sudah pakai yang stainless ya full CNC nah untuk triggernya sendiri ini sepertinya mengadopsi kunyanya viral ya tapi mungkin lebih disederhanakan atau dibikin lebih ekonomis mungkin ya nah seperti ini manunya disini ini adapter untuk apa namanya untuk regulator untuk pair-pairnya infonya sih sudah full misumi ya nanti kita bongkar kita lihat isi dalamnya bagaimana nah begini men eh sudah gak perlu lama-lama lagi kita bongkar ya men ya kita lihat bagaimana isi dalamnya gas yuk men selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya jadi kayak gini men penampakan dalamnya demet anu ya seperti ini kita lihat dulu ruang chambernya seperti apa nah chambernya setelah kita protelin begini men nah ini ruang dalamnya men seperti ini tuh udah tembus dia lega men ya jadi memang bisa lah digeber untuk main speed-speed tinggi kayaknya oke sudah ini seperti ini untuk lubang untuk lubang larasnya ini diameternya itu 14 mili diameternya 14 mili kalau panjangnya ini coba kita ukur coba kita ukur 65 mili atau 6 centi setengah cukup kokoh bautnya sudah pakai 4 baut malahan ini men woy ini mau gerak kayak mana larasnya ini men mantap lah nah selanjutnya kita bahas tentang yang agak unik ini men di hammernya ini hammernya ini dia ada tambahannya dia seperti ini nah ini sebagai kait kokangnya ya kait kokangnya itu disini dia dan bahannya ini kalau saya lihat nih paten men keras sekali kayaknya jadi gak bakal aus lah disini nih tahan dia sudah ini hammernya seperti ini stainless jadi dalamannya ini dia part-part penunjangnya ini pakai stainless 304 oh udah oke banget nah ini untuk penampakan triggernya seperti ini nih seperti ini men dan untuk triggernya ini ini bisa kita sesuaikan ya kalau pemain masih apa mau jaraknya seberapa itu ini kita kendorkan ini bisa kita putar mau kesana kesini masih bisa kita putar jadi kalau pengen bikinkan untuk jagoannya atau anaknya itu jangkauannya masih agak jauh nah ini bisa kita posisikan di belakang jadi lebih gampang dijangkau sama jari ini untuk setelannya ini dua baut nah seperti ini penampakan terakhirnya minimalis tapi cakep cakep nih men nah ini untuk adapter mono sekaligus extension ya extension ruang di chambernya juga sekaligus dudukan pair valve-nya tuh lumayan gede ini extensionnya untuk regul ya mau men nah ini kalau pakai regul udah support nih seperti ini pair-nya dia pair-nya hammer-nya sudah pakai misumi warna krem ini OD 10 untuk panjangnya ini 5 cm men diameternya ini 10 mili panjangnya 5 cm kalau untuk pair valve-nya custom ini men custom stainless wah keras men seperti ini untuk diameter 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 valve-nya ini 10 mili men dan dia juga sudah dikecilkan ini untuk asfalopnya ini pakai berapa ini men mari kita ukur 3,5 men sekitar 3,5 mili gede ya asfalopnya seperti itu kalau penunjang yang lainnya ya seperti ini sudah cancel-nya hunting side lever-nya sudah full stainless baut-bautnya pun juga sudah stainless jadi sudah oke banget nah ini pelindung picunya kayak gini enteng kuat nih men sudah bagus lah ini untuk stelan hammer-nya kalau stelan hammer-nya ini bahannya dural ringan dia bukan stainless dan untuk kencangnya bisa pakai kunci L untuk stel-nya seperti ini sepertinya ini saja men yang bisa kita bahas kalau tadi saya tes picunya itu waktu masih terakit itu wah lembut lah men lembut picunya lembut jadi mungkin enak lah untuk respon picunya itu cakep dia sudah nah jadi itu tadi yang men penampakan isi dalam dari chamber demit anu ini sudah kita rakit lagi dan kita timbang itu bobotnya di 988 gram kurang lebihnya segitulah masih di bawah 1 kilo masih cukup ringan nah seperti ini men untuk harga itu dia di kami dapat kemarin 2,7 ya nah kalau ada yang minat chamber ini nanti kita cantumkan link pembeliannya di deskripsi ya tentunya dengan harga yang istimewir lah istimewir kita kasih buat maman-maman mungkin itu aja maman next time kita coba review chamber yang lain biar lebih bervariasi setidaknya ini bisa menjadi referensi buat maman-maman apakah ini worth it atau tidak ya itu selera dari maman sih tapi menurut saya sendiri sih dengan harga segitu kita dapat chamber seperti ini sih cukup mantul ya maman ya kalau minat langsung aja lah hubungin ke adminnya GS88 biar bisa digas dan makin berkembang unit-unit di Indonesia ya mungkin itu aja maman jangan lupa dukung selalu abal-abal channel ya maman ku biar lebih berkembang amin dan apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada yang kurang dalam penyampaian ada yang salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya sekali lagi mungkin cuma ini yang dapat kami sampaikan buat maman-maman untuk referensi bila ingin merakit unitnya oke maman kita jumpa lagi di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye maman ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax